halo halo semuanya halo pelajar online di video kali ini teman-teman gue pengen ngobrol lagi aja nih pengen ngebahas salah satu aplikasi kojol yaitu sopifood atau sopifood driver ya teman-teman gue sempet ngalamin dua kali kejadian yang mana titik pengirimannya itu tidak sesuai atau melenceng jauh sekitar tiga kilo dan dua-duanya orderan itu memang tidak sesuai itu memang daril ya asli tidak sesuai dan gue coba untuk melakukan ini ya ke CS nya sofi melakukan apa sih namanya ya report ya untuk mendapatkan argot tambahan ke sofi dan sudah sudah melakukan screenshot order melakukan bukti lokasi yang pertama yang di-order dan lokasi yang sebenarnya jadi sudah melakukan beberapa kali bukti-buktinya jadi udah komplit ya jadi yang harus kita persiapkan itu adalah bukti ini ya screenshot dan orderan kita nomor orderan udah kayak gitu lokasi titik lokasi yang di-order oleh pelanggan setelah itu adalah yang terakhir orderan sebenarnya jadikan berbeda dan gue sudah sempat dua kali melakukan ini ya teman-teman melakukan report atau melakukan pelaporan agar mendapatkan argot tambahan karena untuk perbedaan 3 kilo itu lumayan cukup jauh menurut gue dan hasilnya tau gak teman-teman dua-duanya itu ditolak dan alasan penolakannya itu adalah karena menurut sistem orderannya itu sudah sesuai kata dia seperti itu itu gue enggak ngerti juga gimana dia bisa mengeceknya padahal untuk bukti-buktinya gue udah kirimkan yang dia minta ya teman-teman buat teman-teman yang jalanin orderan sofi put pernah juga ngasih ngalamin yang namanya orderan tidak sesuai titik kalau semisal gue sempat ngobrol-ngobrol juga ke driver driver yang lain pengguna aplikasi sofi put katanya sih dia juga sering dan udah nggak aneh katanya dan yang gue anehkan itu adalah kenapa pihak sofi put itu sama sekali tidak membela para drivernya ya padahal udah jelas di bukti yang udah kita kirim bahwa untuk orderannya itu memang ini ya tidak sesuai untuk titiknya dan gue pun sering ngalamin yang namanya titik ambil restorannya pun melenceng atau jauh banget dari titik aslinya berbeda dengan drive-drive pun sebenarnya ada aja tapi tidak sebanyak sofi put ya kalau sobat menurut gua banyak banget yang namanya titik lokasi koordinatnya itu salah dan buat teman-teman gimana yang udah pernah ngalamin juga apakah pernah juga report ke pihak sofi ininya ya ICS-nya itu bukan customer yang maksudnya ke customer service bukan ke customer kita yang pesannya ya tetap sama seperti apakah dapet rempesan juga rembus dapat penggantian argo yang tidak sesuai apa enggak gue juga enggak tahu bisa kayak gini dan gue sempat dua kali report dan dua-duanya ditolak dengan alasan yang sama bahwa untuk orderan itu sudah sesuai titik lokasinya katanya sih seperti itu teman-teman dan di hari ini gue sudah buat tiga kali video upload video ya karena untuk orderan hari ini dan di minggu-minggu ini aturannya itu anjit teman-teman enggak terlalu rame enggak rame malahan sepi lah banyak banget gue lihat juga yang nyender nyender ojol yang nyender di bawah pohonnya sampai pohonnya udah miring teman-teman enggak tahu kenapa apakah efek tahun baru bukannya tahun baru itu orderan untuk express banyak ya apa enggak juga entahlah pokoknya untuk video kali ini gue ngisi waktu luang aja pengen ngobrol-ngobrol aja pengen sharing-sharing aja gimana menurut teman-teman pernah juga enggak ngalamin report ke customer service-nya shopee food kenapa bisa seperti itu teman-teman dan gue sekarang ada di pelataran pizza heart yang ada di pamulang teman-teman di sekitaran pamulang square dan disini pun ada banyak banget untuk ojol-ojol yang nangkal di sekitaran sini mungkin gue cukupkan sekian untuk video kali ini semoga teman-teman yang nonton video ini bisa ikut sharing-sharing juga gue juga pengen tahu apa gua doang apa semuanya juga pernah ngalamin report tetapi ditolak teman-teman kalau semisal bisa diterima kita harus kayak gimana gitu bukti-buktinya padahal kita udah udah pernah kirim bukti-buktinya sekumpit-kumpitnya tapi tetap aja ditolak maka teman-teman untuk video kali ini gue cukupkan sekian semoga informasi ini bisa bermanfaat sebenarnya sih ini bukan informasi ini mah sebenarnya curhatan karena anjep aja sampai jumpa sampai bertemu lagi di video selanjutnya salam pelajar online sub indo by broth3rmax